Jual beli emas, logam mulia, mudah dan sesuai syariah. Ya, kebetulan saat ini kami masih understaff, tapi kami akan kejar untuk selesaikan proyeknya sebelum deadline. Aba, kita jadi ke kebun binatang kan, Ba? Rara, sayang. Maafin Aba ya, Naya. Aba mendadak ada meeting penting nih. Kamu keluar dulu ya, sayang ya. Tapi habis meeting, tetap jadi kan, Ba? Iya, sebentar ya, Naya. Aba, meetingnya lama nggak ya? Nonton TV dulu deh. Eh, Aba meetingnya udah selesai. Rara, ketawanya jangan keras-keras ya, sayang ya. Lini seluruh sama Aba ya. Iya, Aba. Pinter, sayang. Loh, kok masih di sini? Tidak tahu, Ma. Sekarang aja Abanya masih meeting. Mungkin Aba ada meeting penting yang nggak bisa ditundara. Hmm, gimana kalau sekarang kita bikin DIY? Astagfirullah. Aba? Astagfirullah. Aba, kenapa? Rara, kalau sudah selesai main dirapikan ya. Bahaya, sayang, kalau ditaruh sembarangan. Loh, tapi, Ba, Rara kan lho. Ya nggak bisa begitu dong, kita ini sudah buat perjanjiannya, kita sudah sepakat. Astagfirullah. Nggak boleh nonton TV, nyalain-nyalain nyalain segala. Rara, kenapa dah? Sebel, 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 sebel. Waduh. Ada yang lagi bete nih, kayaknya nih. Ih, hari ini Aba nggak asik. Hah? Katanya mau ke kebun binatang. He-heh. Malam meeting. Terus Aba injek dinosaur. Masa nyalain Rara? Kan Aba yang nggak lihat jalan. Hah? Rara, kesul, sebel. He-heh. Rara. He-heh. Dulu, Aba juga pernah kayak gini ke Kanusa. He-heh. Udah janji habis pulang kantor, mau ajak Kanusa pergi. Eh. Nggak taunya Aba malah nggak jadi pulang. He-heh. Kanusa jadi sebel. He-heh. Marah. He-heh. Ya, persis kayak kamu sekarang ini. Pasti Kanusa sebel kan? He-heh. Tapi, Kanusa baru paham. Kalau Aba tetap maksain untuk pulang buat nemenin Kanusa, He-heh. Aba bisa dimarahin sama bosnya. Parahnya lagi. He-heh. Aba bisa aja loh kehilangan pekerjaannya. Nah, nanti siapa yang nafkahin kita? He-heh. He-heh. Ah, ingat nggak waktu Aba ajak kita camping? He-heh. Aba bikin tenda. He-heh. Terus tendanya ketiup angin. Oh, oh. Iya, iya. Tendanya terbang. He-heh. Iya, iya. Terbangnya tinggi lagi. Kasian Aba. Terus, kamu masih ingat nggak? He-heh. Waktu kamu sakit demam, Aba panik banget loh, Ra. He-heh. Aba sampai lupa kalau motornya ketinggalan di kantor. He-heh. Kata Uma, Aba paling nggak bisa denger kabar kalau anaknya ada yang sakit. Aba. Tugas Aba sebagai kepala keluarga dan juga imam buat kita semua itu berat banget loh, Ra. He-heh. Aba harus bekerja mencari nafkah dan juga melindungi keluarganya. Jadi, tugas kita harus meringankan bebannya Aba, Ra. Masya Allah. Cara bantuin Aba gampang banget, Korak. Oh ya? Kita tinggal nurut aja sama Aba. Hmm. Hmm. He-heh. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm? Apa ini? Aba semangat ya. Ini rakibakar cinta Arara. Buat Aba. Tara sayang Aba. Hari ini enaknya bikin DIY apa ya? Aduh. Eh? Gimana nih? Hah? Aba? Teman binatangnya, buruk tutup kalau kesiangan. Aba! Masa Aba beronkat sendiri sih? Asik-asik-asik, kenapa ikut? Oke. Kalau gitu Aba ikut ya. Satu, dua, apa? Apa? Aduh. Gua, gua, gua. Gara, 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 gua. Terima kasih telah menonton!